Kepala Kantor Staff Kepresidenan atau KSP Muldoko kembali membantah soal kabar dirinya menjadi backing atau pelindung dari Pondok Pesantren atau Pondpes Al Zaitun. Kali ini Muldoko membantah memberikan perlindungan hukum untuk Pondpes yang dipimpin oleh Panji Gumilang tersebut. Dengan kewenangan Pak Muldoko, Pak Panji itu diberi akses. Kapan waktu ada masalah, ada gangguan dari pihak luar, dari pihak manapun yang mengancam keselamatan dan keamanan Al Zaitun, kontak aja ke Kapolres, ke Kapolda, atau ke Mabespori gitu. Ada pun informasi soal perlindungan hukum tersebut disampaikan oleh salah satu pendiri Al Zaitun, Imam Supriyanto. Menurut Muldoko, Imam Supriyanto salah minum obat atau sudah mulai pikun sehingga apa yang dikatakannya tak bisa dipercaya. Sebelumnya pendiri Pondpes Al Zaitun, Imam Supriyanto, mengungkapkan bahwa Kepala KSP Muldoko pernah memberi jaminan perlindungan kepada Al Zaitun. Imam mengatakan Muldoko memberi akses bagi Panji Gumilang, pimpinan Al Zaitun, ke aparat kepolisian apabila Pondok Pesantren itu diganggu oleh pihak lain. Imam mengaku tidak tahu alasan Muldoko memberikan akses bagi Panji untuk meminta perlindungan dari polisi. Lebih lanjut, Imam menjelaskan bahwa Muldoko pernah datang ke Al Zaitun untuk menghadiri acara bela negara bersama Gubernur Jawa Barat ketika itu, Ahmad Heriawan. Setelah itu, Muldoko kerap diundang untuk menghadiri acara-acara yang digelar di Al Zaitun. Namun demikian, Imam menyebutkan tawaran perlindungan dari Muldoko baru disampaikan pada beberapa waktu terakhir ketika mantan Panglima TNI itu sudah menjabat sebagai KSP. Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, buka suara soal isu yang menyebutkan bahwa ponpes yang dia pimpin mendapat backingan dari kepala staf kepresidenan Muldoko hingga mantan kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, AM Hedro Priyono. Hal itu Panji sampaikan kepada awak media selesai menjalani pemeriksaan di badan resursa kriminal Polri terkait kasus dugaan penistaan agama pada Senin 3 Juli 2023 malam. Panji enggan memberikan jawaban lugas. Dia hanya mengatakan bahwa tidak ingin perkara ini disangkut-pautkan dengan pihak-pihak yang tak ada hubungannya. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.